Intro Kisah ini dimulai di pangkalan pertahanan udara yang terletak di perbatasan suatu negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan adanya ancaman udara yang mendekat. Pasukan musuh telah meluncurkan serangan udara besar-besaran ke arah wilayah perbatasan. Para kru MIM-104 Patriot segera dipanggil untuk tugas. Mereka adalah tim yang terlatih dengan baik, terdiri dari operator sistem, teknisi, dan personil pendukung. Sistem pertahanan udara ini telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat, siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. MIM-104 Patriot segera mendeteksi serangan udara musuh yang mendekat dengan cepat. Kru telah menerima koordinat target dan siap untuk menghadapi serangan. Patriot dengan cepat merespons ancaman tersebut. Peluncur senjata ditempatkan dalam posisi optimal dan peluncuran rudal pertahanan udara dimulai. Suara ledakan peluncuran mengemas saat rudal berpemandu meluncur ke langit mengunci target mereka. Sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot berhasil menjatuhkan pesawat musuh dan rudal yang mencoba mencapai wilayah mereka. Serangan udara musuh telah digagalkan dan wilayah tersebut selamat. Misi MIM-104 Patriot adalah sukses. Sistem ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Kru MIM-104 Patriot menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. MIM-104 Patriot adalah penjaga pertahanan udara yang kuat dan handal yang selalu siap melindungi wilayah dari ancaman udara. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari langit, ada sistem pertahanan udara yang tangguh dan tim yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting MIM-104 Patriot dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dengan pertahanan udara yang canggih. Meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya, sistem pertahanan udara seperti MIM-104 Patriot adalah pahlawan yang menjaga langit biru dari ancaman yang mengancam. Cerita ini dimulai di sebuah pantai yang indah di dekat perbatasan negara. Di kejauhan, pasukan musuh yang memiliki kekuatan angkatan laut yang kuat telah mulai mendekati pantai dengan niat yang tidak ramah. Mereka memiliki kapal perang, kapal selam, dan pesawat yang mendekati wilayah pantai. Otoritas pertahanan pantai segera memanggil tim K-300P Bastion P. Tim ini adalah kelompok yang sangat terlatih terdiri dari operator sistem, teknisi, dan personil pendukung. Sistem pertahanan pantai ini telah diperiksa dan siap diaktifkan untuk menghadapi ancaman maritim. K-300P Bastion P memiliki posisi strategis di pantai menunggu untuk menghadapi ancaman yang mendekat. Para kru telah menerima intelijen tentang lokasi pasukan musuh dan siap untuk bertindak. Pasukan musuh mulai mendekat pantai dan meluncurkan serangan udara dan laut. Mereka memiliki pesawat tempur yang bersiap untuk meluncurkan serangan udara, kapal perang yang mengancam dengan rudal, dan kapal selam yang siap muncul untuk menyerang. K-300P Bastion P segera merespons ancaman. Sistem pertahanan pantai ini dilengkapi dengan rudal pesisir yang sangat akurat. Dalam sekejat, rudal diluncurkan dari peluncur dan mengunci target mereka. Suara ledakan peluncuran menggema di sekitar pantai. Rudal dari K-300P Bastion P menghantam pasukan musuh yang mendekat dengan akurat. Mereka menghancurkan pesawat musuh, kapal perang, dan kapal selam yang mencoba menyerang. Serangan udara dan laut musuh telah digagalkan dan pantai tersebut selamat. Misi K-300P Bastion P adalah sukses. Sistem ini telah melindungi wilayah pantai dari ancaman maritim yang serius dan menghantikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Para kru K-300P Bastion P menerima penghargaan atas keberanian dan kinerja luar biasa mereka. K-300P Bastion P adalah penjaga pertahanan pantai yang tangguh dan andal selalu siap melindungi wilayah pantai dari ancaman maritim. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari laut, ada sistem pertahanan pantai yang siap untuk menjaga ketolatan dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting K-300P Bastion P dalam pertahanan pantai dan menjaga kedaulatan negara di wilayah maritim. Meskipun bukan kendaraan atau pesawat, sistem pertahanan pesisir seperti K-300P Bastion P adalah penjaga penting yang melindungi perbatasan pantai dari ancaman maritim. Terima kasih telah menonton!